Intro Salah satu fitur yang unik di aplikasi NO Online Super Apps adalah kalkulator zakat yakni alat hitung zakat Oke kita buka, bismillah Nah, sebagaimana kita tahu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi wajib bagi kaum muslimin yang mampu Nah, di aplikasi NO Online Super Apps ini ada fitur yang membantu kita untuk menghitung zakat karena tidak sedikit dari kita yang tidak tahu bagaimana menghitung proporsi zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan harta yang kita miliki Nah, di sini sudah disediakan beberapa pilihan ada zakat pertanian, tanaman pangan ada zakat perdagangan ada zakat simpanan emas, perak, dan perhiasan ada zakat tambak ada zakat tanaman produktif ada zakat peternakan ada zakat perusahaan ada zakat properti dan ada zakat profesi nah, ini bisa kita pilih misalkan teman-teman punya usaha pertanian tanaman pangan punya sawah misalkan kita bisa klik apa yang ditanam misalkan komoditas apa yang mau disakati misalkan kita pilih di situ ada padi kita bisa tahu di situ ada informasi mengenai misop padi berapa batas misop padi sehingga wajib untuk berzakat nah, di sini ada informasinya yakni sekitar 1631,516 kg gabah kering itu adalah nisop dari padi lalu berapa panen dari padi yang kita hasilkan misalkan kita pakai ukuran kuintal kita pilih misalkan di situ ada berhasil memanen 100 kintal padi maka berapa zakat yang wajib dibayarkan kita pilih dulu irigasinya apakah memakai irigasi berbayar atau irigasi tanda hujan yang berasal dari irigasi tidak berbayar misalkan dari sungai atau dari hujan ternyata irigasi kita irigasi berbayar maka dari 100 kintal padi yang dipanen wajib disakati sebanyak 5 kintal tapi kalau kita memakai irigasi tanda hujan atau irigasi yang tidak berbayar maka padi yang wajib disakati adalah sebanyak 10 kintal jadi kalau irigasinya gratis itu lebih banyak dua kali lipat kalau irigasinya berbayar maka hanya 5 kintal kalau tidak berbayar menjadi 10 kintal itu untuk zakat yang wajib dikeluarkan dari padi yang dipanen sebanyak 100 kintal jadi selama ini kaum muslimin hanya teredukasi mengenai zakat fitrah yang sangat ramai di bulan puasa menjelang lebaran tetapi memang kurang teredukasi mengenai zakat mal yang memang itu harus dilaksanakan bagi yang mampu kemudian juga ada zakat perdagangan nah zakat perdagangan ini memakai nisop emas 77,5 gram yakni sekitar 64.885.480 rupiah nah ini juga teman-teman kalau misalkan punya usaha dagang bisa diisi untuk mengetahui berapa zakat yang harus dibayarkan jika memang sudah melampaui nisop yang ada di sini teman-teman bisa masukkan modalnya berapa simpanannya berapa piutang dagangnya berapa utang tertangkung berapa nanti baru terlihat ketahuan berapa zakat yang wajib dibayarkan disini ada keterangan mengenai besaran zakat ya dari zakat perdagangan modal plus labah plus piutang dagang dikurangi utang modal dikali 2,5% nah ini ada catatan tambahan untuk dicatat bahwa segala penambahan biaya dapat menyebabkan pertambahnya jumlah atau kuantitas barang dagangan maka biaya tersebut dihitung sebagai modal ini termasuk edukasi juga bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini ada zakat simpanan emas perak ada misalkan kita punya emas 100 gram disitu ketahuan zakat yang wajib dibayarkan adalah 2 juta 93.080 rupiah ada juga pilihan untuk simpanan perak nah ini keren banget jadi bisa diterapkan oleh teman-teman yang punya bisnis punya simpanan apapun yang memang itu termasuk dalam kategori untuk dikeluarkan zakatnya ada zakat peternakan zakat tanaman produktif zakat perusahaan zakat properti zakat profesi disini juga dicantumkan zakat profesi walaupun zakat profesi memang agak kontroversial juga ada yang tidak sepakat ada yang sepakat tapi tak masalah ini adalah untuk menghitung berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan disini menggunakan nisop emas 77,5 gram kemudian kita bisa hitung akumulasi gaji nilai akhir gaji bulanan dan terkumpul dalam 1 tahun maksud dari nilai akhir gaji bulanan ini adalah gaji bulanan yang masih tersisa dalam tabungan dan telah mencapai 1 tahun perjalanan karir atau profesi artinya sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya atau pribadi dan itu masih sisa kalau misalkan gajinya 10 juta atau 5 juta 5 juta kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kok habis hanya tersisa 1 juta maka yang dimasukkan adalah 1 juta kali 1 tahun yakni 12 bulan 12 juta nah itu belum masuk nisop jadi belum wajib zakat melalui perhitungan di aplikasi ini jadi bukan gaji bulat-bulat yang kita terima tapi gaji yang sudah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nah bagi teman-teman yang ingin menghitung zakat dengan cermat bisa memakai fitur kalkulator zakat di aplikasi NO Online Super Apps ini selamat mencoba